Menukil Imam Sha'arani Dan Imam Sha'arani Waktu dikemenang Terus Ada yang mengatakan Saya sudah baca pelan-pelan Dan saya tidak dapatkan Ya aku lulahu syukran Terima kasih sudah mengingatkan Dan memang saya sudah lama gak baca kita Terakhir kita ngaji kitab Bahrul murud Jadi kitab Imam Sha'arani itu Al-Mathbuliyah Al-Minal Qubra Al-Bahrul Murud Alhamdulillah saya sudah khatam semua Karena khatam Dan sudah lama gak baca Jadi telah kebut Saya kira di kitab ini Ternyata di kitab itu Yang saya sebutkan itu pun Itu yang saya ingat Karena kata Imam Sha'arani di salah satu kitabnya Aku sedikit sekali melihat Para sufi Yunkir alal umar Gitu Ternyata ibarat itu yang paling mirip Ada di Minan Al-Minan Kemudian ada beberapa Di Al-Mathbuliyah Kalau di Al-Bahrul Murud Itu teks yang saya sampaikan Maknawi Jangankan teks Bahru Murud Hadis Nabi aja Boleh kita riwayatkan Maknawi kan Waktu Sayyid Muhammad Menyampaikan hadis Menyampaikan hadis Belum Bilma'na Sering sekali Dan gak ada masalah Apalagi cuma kalam Imam Sha'arani Kalau itu dipermasalahkan Lalu saya disubdusta Sudah inti sebut saja Saya berdusta Menceritakan ini Al-Bahrul Murud Ini adalah apa ini Darul Kutub Al-Ilimiyah Disitu ada Uhud yang 184 Mengenai Tidak mendoakan Keburukan Sama sekali Terhadap orang yang Menzolimi kita Mau itu pemerintah Teman atau lawan Ini hantung gimana nih Pernah disekaitin orang kan Itu seduai keburukan dia kan Maka semenjak saat itu Saya tidak menganjurkan Baca Hizib Nasor Saya tidak menganjurkan Baca Hizib Nasor Kecuali musim perang Perang fisik Karena Pernah kita mengamalkan Hizib Nasor Itu Emosi kita Gampang naik Ya Berarti saya Nafsia saya masih kuat Itu beberapa tahun yang lalu ya Gak tau kalau sekarang Jadi teman-teman Kita diajarkan Kata Imam Sha'arani Bahkan Ukhiza alin luhud Itu kalau terjemahan aslinya Kita diminta Dibai'an Diminta perjanjian Ahdun Tidak mendoakan Keburukan bagi orang yang menzalimi Apalagi salah faham Gitu Apalagi salah Faham Apalagi orang yang mungkin Terbawa Terbawa pikiran Terbawa hoax Terbawa perasaan Kan banyak Karena terbawa perasaan Kemudian dia menyakiti Kita harus Memaafkan Ya Ini kan isinya Nasar semua tuh Mirip-mirip kan Ya Allah Siapa yang Makar kepada kami Makarilah dia Kayaknya Buya habis bahas Makaroni deh Siapa yang Berbuat Berlebihan kepada kami Maka Siksalah dia Atau yang Yang sejenisnya Usut punya usut Kita cek Ternyata Hizib Nasar itu Memang Mukhtalaf Bukan dari Imam Abu Hassan Syazili Tapi bisa jadi dari Ada satu lagi As-Syazili juga namanya Abu Mawahib As-Syazili itu apa Namanya Ya Itu ditulis dalam Kitab Al-Ma'athir Al-As-Syazili Ya Fa'inna Rasulullah Sallam Lama da'a Ala Quraish Bilhalab Anzalallahu Alayhi Wama arsalna Ka'illa Rahmatillil Amin Kita kan Nabi Hendak Pernah Jadi Nabi Ini pernah terbersih Mau Mendoakan Kehancuran Bagi orang-orang Kafir Quraish Apa jawaban Allah Turun Kami Hanya Mengutusmu Sebagai Penyebar Kasih Saya Walaupun Engkau Disiksa Engkau Dizalimi Tidak boleh Membalas Dengan Doa Kita Tidak boleh Mendoakan Keburkan Fustahya Minallah Lalu Nabi Malu Kepada Allah Lalu Teman-teman Di bagian Mananya Disini Tentang Sikap Kepada Umar Ingat Teman-teman Saya Tidak pernah Tertarik Berbicara Politik Tapi Masyaikh Kita Para Sufi Ahlus Sunnah Warjamaah Punya Maukif Punya Pandangan Terhadap Sufi Bagaimana Cara Jaga Sikap Maka Manhat Saya Itu Terkaitannya Dengan NU NU Garis Lurus Ataupun NU Apa lagi Ya NU Atau Cebong Kampret Kadrun Saya Tidak ada Urusan Dengan Kalian Urusan Saya Saya Ikutin Imam Saya Imam Abdullah Asyaran Dan Saya Tidak ada Urusan Dengan Pemerintah Manapun Ketika Berbicara Ini Umum Ini Kaedah Amah Tidak ada Urusannya Dengan Jokowi SBY Sebelumnya Atau Sebelumnya Lagi Siapa Sebelum SBY Megawati Megawan Habibi Gusdu Saya Tidak ada Urusan Dengan Itu Pendirian Saya Dari Dulu Sampai Sekarang Sama 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 Dari Dulu Saya Saya Begini Gini Gak Ada Pro Kesana Gak Ada Pro Disini Terus Kamu Apa Saya Pro Imam Saya Imam Saya Bukan Anda Kira-kira Begitu Jadi Tolong Jangan Tarik Tarik Saya Ke NU Manapun Kebetulan Saya Sama Dengan NU Anda Alhamdulillah Kalau Enggak Jangan Tarik Tarik Kalau Mau Serang Ayo Sini Kita Ketemu Berjidal Gak Bapak Bermubahasa Gak Ada Masalah Kita Gak Takut Juga Kita Takut Cuma Kepada Allah Bahkan Saya Gak Takut Dengan Memimpin Manapun Jadi Gak Ada Lagi Rasa Takut Disini Kejulihannya Kepada Allah Insya Insya Allah Maka Saya Gak Takut Juga Kemarin Ngomong Di Depan Para Pejabat Itu Depan Presiden Wakil Presiden Saya Gak Nyebulas Anda Gak 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 Ujung Dari Imam Kita Rasulullah 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 Pangkal Hulunya Rasulullah Muaranya Imam Mahdi Saya Coba Itu Tugas Kita Gak Ada Yang lain Maka Tolong Jangan Arah Arah Kan Saya Kesana Masuk Antum Jangan Giring-giring Saya ke politik Keluar Aja Yang ingin Berpolitik Praktis Di sini Keluar Harakah Kita Harakah Yang kita Harapkan Semoga Disesuaikan Nanti Dengan Minhaj Nubuah Minhaj Nubuah Ini Mainnya Di Ruf Rohani Rohani Disitu Sudah Menanggap Bencian Ente Ini Salah Dikit Aja Kayak Kayak Aneh Pendusta Ya Kayak Gak Ada Husnuzon Dalam Hati Gimana Mau Nabi Itu Ketika Hendak Mau Nyalain Orang Yang Nyalain Beliau Itu Ditegur Allah Copot Aja Pakai Rasul Yang Ente Pakai Itu Kalau Enggak Berakhlak Dengan Akhlak Rasulullah Itu Sebabnya Saya Sekarang Saya Masih Pake Kopiah Biasa Karena Saya Tahu Diri Saya Belum Betul Ikut Sudah Nabi Lahir Batin Pake Sorban Otak Jorok Kacau Mending Saya Gak Usah Pake Sorban Dulu Karena Saya Tahu Pikiran Saya Belum Bener Bener Amat Gitu Pakai Pakaian Rasul Tapi Akhlak Saya Belum Akhlak Rasul Makanya Saya Tahu Diri Sudah Begini Gini Aja Kalau Belum Ajar Pake Penjok Kaos Cuma Cuma Marah Jadi Teman Teman Saya Gak Minat Dengan Siapapun Pemimpinnya Minat Saya Cuma Satu Imam Saya Mengajarkan Kalau Ada Pemimpin Doain Selesai Doain Kebaikan Doakan Dalam Kaluat Kaluatmu Dalam Zikir Zikirmu Karena Kalau Pemimpin Ini Baik Walaupun Kita Gak Senang Dengan Politik Dia Dengan Langkah Yang Tenang Kita Juga Coba Untuk Melihat Sekarang Basyar Asah Orang Tenang Gak Ibadah Di Suria Ini Musa Kan korban Mana Musa Musa Korban Gara Hancur Kan Negara Suria Negara Yaman Gak Nyaman Ini Pulau Setengah Tahun Lebih Dikit Lagi Itu Udah Beres Udah Lulusan Apa Gulf Lc Lc Beneran Nyampe Disini Lulusan Cibutah Tapi Dapat Berkah Kalau disana Gak Khatam Khutub Sita Disini Khatam Alhamdulillah Coba Antum Boleh Gak Sepakat Dengan Ini Tapi Ini Mau Give Pandangan Pendirian Imam Sufi Di Zamannya Saya Bacanya Sabru Fajib Atas Kita Bersabar Terhadap Kezoliman Para Pemimpin Tuh Sepakat Gak Ini Kitabnya Apakah Saya Bohong Ada Hadis Tuh Buya Zulah Asli Bila ada Hadis Kalau Antup Bila ada Hadis Coba Lihat Sufi Ngajarin Ahlus Sunnah Ngajarin Murid Ketika Ada Persepsi Kita Dizolimi Dulu Masa Lebih Autoriter Dari Sekarang Lebih Autoriter Dulu Daripada Sekarang Kita Kemudian Berpandangan Mereka Bukan Lagi Zolim Kalaupun Kita Disakiti Barangkali Karena Dosa Masa Lalu Kita Jadi Gak Nyalahin Siapa Siapa Yang Disalahin Diri Sendiri Ini Pasti Banyak Gak Kalau Antup Protes Protes Jangan Nama Imam Shahrazi Imam Shahrad Gerak Mereka Kan Tetap Saja Itu Kehendak Allah Dulu Saya Tidak Sepakat Dengan Ini Waktu Saya Menyarah Ini Saya Masih Ingat Ini Pendapat Masyarah Ini Kita Boleh Beda Sekarang Saya Merasakan Bener Beginilah Ahli Ma'rifat Memandang Yang Dia Pandang Ini Geraknya Allah Bukan Geraknya Si Pemimpin Itu Gitu Ya Coba Antup Kalau Ke Saudi Bisa Buat Maulid Maka Kalau Buat Maulid Disini Hidupkan Cinta Nabi Jangan Hidupkan Kebencian Gitu Kalau Enggak Itu Bukan Kozolimah Itu Kesalahan Kita Yang Kemudian Allah Berikan Kalau Tiba-tiba Saya Misalnya Bukan Saya Bu Asfi Tiba-tiba Bu Asfi Dijumput Sama Polisi Karena Bu Asfi Habis Bilang Makaroni Dilaporkan Oleh Jama Itu Penisahan Agama Bro Bisa Jadi Begitu Bu Asfi Yang Panco Panco Murid Tane Dia bilang Jum Balikin Beres Bera Sari Fahamal Ya Akhi Azabaniya Ida Sahabu Al-Abda Ila Jahannam Kif Ya Adur Hum Wala Yusam Mee Zulma Wala Yusabu Ilay Mahilla Wala Rabtan Wala Inki Shaf Al-Umru Huna Hatha Al-Hal Meshwool Al-A'arifin Bihal Dada Misla Ma Yuk Shafu Lill Mahjub Huna Kiswa Saya masih ingat Waktu Habibna Omar Harbin Hafiz Waktu Murtaka Muasalah Namanya Di Cirebon Saya lupa Siapa itu Anak muda Yang mengutip Teks Ghazali Tapi Yang dia Ambil Kuatnya Adalah Agar Amam Arf Nahimungkan Tiba-tiba Ada seorang Kiai senior Membantah Itu dengan Cara yang Lembut Sekali Apa Kata Beliau Kalau Kami Ahlu Sunnah Para Masyaikh Melakukan Seperti yang Melakukan oleh Habil Ketika Mau diancam Bunuh oleh Qabil Gimana Kalimat El ketemu Al-Wafa Mena Al-Wafa Nia Hafiz Gimana Al-Wafa Ketika Habil Diancam Itu Apa Jawaban Dia In Basatta Ilayah Jika Kamu Hendak Menghadangkan Tanganmu Untuk Membunuhku Terus Saya Tidak Akan Membalas Dengan Menghadang Tangan Kembali Jika Engkau Mengancam Kubunuh Aku Tidak Akan Mengancam Mubunuh Habil Habib Habil Anak 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 Kecil Yang Dewasa Siapa Secara Fisik Kobil Kobil Ternyata Bersenyawa Dengan Iblis Ketika Sesajian Dia Tidak Diterima Kan Dia Memberikan Sesajian Tapi Yang Diberikan Tulang Tulang Busuk Busuk Ah Baling Juga Siapa Yang Makan Taruh Inilah Syariat Sesajian Dan Besar Kemungkinan Itu Bukan Di India Bukan Di Arab Tapi Di Tanah Asia Bagian Bagian Sini Kejadian Karena Banyak Tradisi Sesajian Itu Masih Ada Di Daerah Asia Cina India Dan Tempat Kita Gak Tau bagian Mana Mungkin Barangkali India Bagian Bagian Sini India Meriki Kayak Gitu Teman Jawaban Dari Kia Tapi Kia Ini Dicuai Kinanya Saya Melihat Masya Allah Ini Kia Luar biasa Sekali Insya Allah Boleh Wali Alim Yang Wali Kan Banyak Alim Yang Bukan Wali Alim 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 Kitab Dua Gak Bisa Merasakan Zau Daripada Kitab Karena Ilmunya Taklit Ke Kitab Bukan Kitab Yang Ikut Dia Yang Seperti Yang Saya Sampaikan Miraran Aksar Min Marah Sebagaimana Tidak Diperhatikan Kebanyakan Orang Orang Itu Kadang-kadang Allah Gugurkan Dosanya Dengan Cara Memberikan Dia Siksaan Karena Satu Tuduhan Antum Dituduh Nisubahat Atau Dituduh Misalnya Aliran Sesat Apa lagi Dituduh Dokter Goblok Bu Yaldomi Dituduh Dokter Goblok Karena Ikut Melona Abadi Kan Karena Ikut Al-Bader Dokter Goblok Terus Kalau LC Apa Coblok Itu Cara Allah Menggugurkan Barangkali Kita punya Dosa Masa Lalu Itu Cara Imam Sya'arani Ngomong Faya Siru Yahlif Tapi Kebanyakan Orang Tidak Begitu Kebanyakan Orang Mengatakan Dia bersumpah Demi Allah Saya Dizulimi Padahal Itu Kesalahan Dia Lisandia Yang Bermasalah Yang Orang Lain Orang Lain Disini Kasusnya Adalah Pemerintah Kerajaan Pengadilan Polisi Tentara Gitu Atau Kalau Di Santren Guru Dia Yang Salah Guru Yang Dia Tuduh Begitu Kan Kalau Di Sekolah Itu Santri Santri Yang Dulu Menyerahkan Gurunya Kalau Dia Keluar Pesantren Bakal Jadi Pemberontak Dia Akan Nyalahkan Pemimpin Nyalahkan Kiai Saya Udah Banyak Ketemu Santri Bener Keluar Keluar Enggak Jadi Ahlu Sunnah Bener Cuma Label Pergerakannya Enggak Pergerakannya Menyalahin Orang Pun Tiap Hari Ini Nanti Akan Tambah Jelas Orang Yang Aku Ahlu Sunnah Aku Bertasauh Akidahnya Ash'ari Mazhabnya Shafi'i Tapi Tidak Ada Akhlak Ini Ibadah Mereka Antum Sudah Lihat Sekarang Sama Salawatnya Sarungnya Sama Serbannya Sama Tapi Di bagian Adab Ini Tidak Sama Lihat Karena Zon Dia Hijab Yang Ada Pada Diri Dia Dia Merasa Disiksa Oleh Kerajaan Oleh Pemerintah Oleh Polisi Padahal Kalau Dia Kasaf Rohaninya Bisa Terbuka Itu kan Perbuatan Allah Kepada Dia Siapa Tau Emang Lisannya Zallah Ada Kesalahan Melanggar Pasal Pasal Yang Sebenarnya Mengerti Pasal Itu Bisa Gak Mereka Kita Kita Ini Semua Melihat Hal Itu Maka Saya Setiap Hari Berpikir Ya Allah Apapun Yang Perasaan Gak Enak Yang Saya Rasakan Itu Kesalahan Saya Sendiri Dan Saya Minta Ampun Kepada Allah Saya Gak Akan Nyalah Cepa Siapa Bisa Gantem Begitu Tolanya Torekot Kita Sama Bisa Gak Begitu Insya Allah Jadi Kalau Ada Perasaan Gak Enak Katakan Ya Allah Ini Pasti Ada Kesalahanku Di Sisimu Bukan Kau Orang Di Sisimu Katakan Yang Engkau Pandang Ini Bermasalah Maka Ampun Kami Itulah Makna Kalam Sedina Adam Rabbana Zalanna Meskipun Yang Menjebloskan Yang Menggelincirkan Nabi Adam Itu Iblis Tapi Nabi Adam Gak pernah Menyalahkan Iblis Antum Bisa Gak Begitu Ini Sudah Jelas Misalnya Kita Salah Ngomong Terus Ditangkep Misalnya Nanti Semoga Gak Kejadian Saya berdoa Semoga Saya Fizal Kita Gak Mau Juga Ngapain Juga Begitu Hati 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 Apa Yang Antum Kalam Kan Bisa Didoa Semoga Kalam Ini Allah Bimbing Antum Ngomong Kayaknya Gue Bakal Jatuh Di Aminin Malaikat Jatuh Idulu Bahaudin Imam Bahaudin Syah Naqseban Pemimpin Naqseban Dia Beliau Mengatakan Kayaknya Saya Mati Tua Tua Begini Dengan Sakit Ini Diaminin Malaikat Yang Bersama Amat Dia Ketika Tua Dia Ingat Kenapa Saya Sakit Begini Terus Jadi Dia Punya Satu Penyakit Yang Gak Bisa Hilang Datanglah Seorang Wali Bilang Karena Kamu Waktu Muda Muda Begini Diaminin Malaikat Entekan Wali Sayangnya Itu Kejadian Jadi Kalau Pernah Mengalamkan Itu Bayar Kafaroh Ya Allah Semoga Ini Tidak Terjadi Kafaroh Itu Dengan Sedekah Dengan Orang Jadi Dari Dulu Teman Teman Nabi Itu Mengajarkan Bayar Kafaroh Itu Udah Sering Misalnya Ada Kesalahan Apa Kafaroh Itu Banyak Coba Lihat Di Sundan Nasai Sundan Krimizi Saya Banyak Ketemu Riwayat Itu Ya Antum Menulis Status Nyinggung Orang Bayar Kafaroh It's Serius Secara Ilmu Hakikat Harus Bayar Kafaroh Ilmu Hakikat Bayar Kafaroh Ada Nyinggung Nggak Hari Statusnya Lebih dari itu Makanya Apapun Yang Orang Kalam Kan Misalnya Buya Kasih Pendusta Pembohong Penjilat Nggak Usah Dibalas Nggak Usah Tersinggung Biar Jika Mereka Tidak Membayar Kafaroh Kita Kan Nggak Begitu Misalnya Nanti Mereka Akan Di Iqop Oleh Allah Itu Caranya Ini Mereka Lagi Diuji Atau Kita Ngomongin Orang Tertentu Dan Dia Bukan Seperti Yang Kita Om Nanti Kita Akan Di Iqop Oleh Allah Diberikan Ujian Oleh Allah Untuk Menggugurkan Ini Di Saat Itu Terjadi Kita Memandang Ini Dizolimi Orang Itu Atau Kita Memandang Ini Tamparan Allah Tuh Kita Ya Namun Kita Berdoa Waqina Sharram Qadait Ya Allah Jaga Kami Dari Kada Yang Buruk Amin Ya Rabbal Allah Sampai Di Bagian Bawahnya Disebutkan Teman Teman Ada Orang Disiksa Atau Diuji Sama Allah Cuma Karena Dia Nyakitin Orang Lain Antum Nasihatin Pemimpin Atau Ngata-ngata Pemimpin Itu beda Yang Disebut Al-Jihad Al-Akbar Itu apa Engkau Mengatakan Bertakwalah Kepada Allah Wahai Pemimpin Kita Nggak Usah Ngomongin Hei Pemimpin Yang Zolim Jangan Ngomong Begitu Nasihat Kamu Untuk Membimbing Pemimpin Supaya Takut Ini Kayaknya Nggak Belajar Jadi Dia Bila Hei Pemimpin Zolim Takut Itu salah Baca Hadis Kalimat Hadis Jihad Yang Tinggi Engkau Mengatakan Takutlah Kepada Imam Yang Zolim Yang Zolim Jangan Dibaca Nggak Mau terima Ini Contoh Kita Mau Saling Nasihatin Tapi Antum Sendir Sendiran Mau terima Nggak Mau Nggak Sendir Sendiran Mereka Kita Mau terima Apalagi Dikata-katain Mau nggak Ente Mau nerima Nasihat Orang yang Ngatain-ngatain Ente Bisa nggak Nggak Bisa Kita itu Hanya Mau nerima Kalam Orang yang Lembut Kepada kita Itu temen Loh Gimana Kalau musuh Udah Musuh Ngata-ngatain Nyebarin Hoax Habis itu Bilang Nggak ada Begitu Ini Ciri-ciri Orang Benar Menasihati Sebelum Dia Menasihati Dia Berdoa Dulu Ya Allah Beri Hidayah Aku Supaya Istiqamah Tidak Cari Muka Dalu Beri Hidayah Orang Aku Nasihati Jangan Lupa Kebanyakan Orang Menasihati Niatnya Hanya Meluruskan Orang Lain Dia Lupa Meluruskan Dirinya Sendiri Ya Kayak Kelompok Itu Kewaris Bilang Allah Yadik Semoga Allah Berimu Hidayah Tapi Dia Lupa Menduakan Dirinya Akhirnya Dia Sesat Orang Lain Depan Hidayah Jadi Terima Kasih Atas Sebutan Saya Sebagai Pendusta Alhamdulillah Terima Kasih Judulnya Apa Setilahnya Kalau Bahasa Orang Youtube Masih Judul Bukan Bapak Yang Kalau Quotnya Bagus Banyak Orang Nonton Gitu Klik B Berhasil Terima Kasih Dan itu Tidak Menyakiti Saya Sekali Saya Senang Sekali Digituin Orang Sebut Kalau Perlu Sebut Saya Dajjal Sekali Ini Nih Teman Teman Di Kitab Ini Al-Minan Al-Kubra Ini Sikap Sufi Masih Imam Siapa? InsyaAllah Wa Mimma An'am Allah Tabarak Wata'ala Bihi Alayhi Salah Satu Nikmat Allah Kepadak Ta'zimi Hwa Din Al-Nas Wah Da ever Da era Ngad Tel exposure inflict precisa TeВ U Fahseb A Ya Wata'ala alina Fi hadaddar Baina al-nas Wal-adab ma'ahum Matlubun Shara'an Wa'urfan Bi hasab istiqamatihim Wa'wijajihim Ya Wahadha al-khuluq Qalla ma'yaf'aluhu Mina al-nas Ma'a ulati al-zaman Batinan Atau khalian Anil ilan Ngerti gak? Paling Dari sunnion Ngerti ya Ta'zimi Nikmat Allah Kepadaku Kata Imam Shara'ani Imam Sufi Imam saya Imam Antum semua Adakah halus sunnah Yang tidak menghormati Imam Shara'ani Gak ada Semuanya ta'zim ke beliau Kata beliau Aku Merasa dapat nikmat Karena bisa Mentazim Lulati al-zaman Para pemimpin Zahir dan Batin Apakah itu pemimpin Itu bentuknya Kodi Walin Itu menteri Atau gubernur Atau presiden Atau PRT PRW Apa lagi? Pak Lurah Itu semua jajaran Jajarannya Sampai ke bawah Antum gak boleh Gak mentazim mereka Harus hormati Jadi kita Kalau ketemu Wali kota Kita hormat Ketemu Antum nih Gak nyoblos dia Kalau aneh kan Gak nyoblos Wali kota Yang kemarin Kita ceramain Karena waktu Pas nyoblos Ada udah pindah Pindah ke depok Tapi KTP Masih disini kan Gak Gak nyoblos Saya juga belum tau Namanya kemarin ya Sebelum ceramah doang Oh ada namanya Yang mengangkat Zohirnya manusia Yang ngatur Memilih Sekala macam Tapi pada hakikannya Siapa yang mengangkat? Qadrafa'ahumullah Allah yang mengangkat mereka Oh bukan kita yang milih Berarti antum musyrik Kenapa musyrik? Adakah di alam semesta ini Sesuatu terjadi Tanpa izin Allah? Gak ada Gak ada kan? Oh ini jabariah Jabariah Kepalamu Ini kita ngomong Tasawuf Bukan ngomong Bapakidah Ini bab zauq Bukan bab i'tiqad Ini bab zauq Bab rasa Bab musyahadah Batinnya Mandang siapa? Kalau jabariah Dia bab akliat Kita gak ngomong Bab akliat Kita ngomong Bab zauqiyat Rasa Allah lah yang mengangkat mereka Memilih mereka Fihazid dar Walaupun antum yang nyoblos Tapi tetap saja Allah yang menentukan Fihazid dar Beda menas Allah yang milih mereka diantara manusia Di bumi ini Wal adabu ma'ahum Adab terhadap para pemimpin itu Matlubun syara'an Atau Urufan Baik secara syariat Ataupun secara adab Walaupun kita Gak nyoblos dia Dan saya Katakan kepada Antum semua Saya gak nyoblos Pemimpin sekarang Ya itu jitiat saya Waktu itu ya Dan ketika saya datang Di undang kemenang Bukan berkisih juga Pro beliau Ataupun pro kemenang Gak ada urusan Justru di kemenang Coba antum tanya sendiri Atau menteri Malah saya menyarankan beliau Supaya minta maaf Aja lah Gus Mungkin maksud antum benar Tapi orang tidak menangkap Maksud antum itu Minta maaf aja Atau umat Mungkin ukhwah islamiahnya Terganggu Ukhwah watwaniahnya Oke Kan watwaniah yang Dari urjaga kan Ukhwah persaudaraan Sebangsa Setanah air Supaya orang yang Non muslim Tidak terganggu oleh azan Tapi dia gak bilang Azan kok Towa kok ya Saya tanya lagi Ini bilang gua Towa atau azan Towa Saya bilang gitu Dan teman-teman Itu sebenarnya Kalau itu diterapkan Yang rugi Komunitasnya Gus Yakut Karena dia orang NU Orang NU lah yang suka Yasinan Pake mic Orang NU lah yang suka Salawatan Pake mic Bener gak? Nah dihin loh Tapi saya jadi faham Jangan-jangan itu Lagi pecah internal Di kalangan nah dihin Habismu tamar kemarin Wallah Wallah Kita gak masuk ke dalam itu ya Jangan Jangan Jangan-jangan Bahasa Arabnya Bukunya Lak-lak Bahasa Arab apa tuh? Bahasa Arab Acik Putantiyah Bener gak? Kal Gus Yakut itu NU Atau Muhammadiyah? Oke Yang demo NU apa Muhammadiyah? Atau Salafi? Atau Ikhwani? Atau siapa? Saya gak tau Saya gak gitu berita Yang demo siapa kemarin? Ya? Atau HT ya? Mereka justru kan gak pernah yasinan Mereka pernah sholawatan gak? Sholawatan Tutup jalan Ini kan Pakasang towah gede-gede Ya Rabi Saleh Gak Gak ada Ajak aja doa bareng Pasti gak mau doa deh Ngeceknya gitu Al-Fatihah Pasti diam-diam aja deh kan Kalau pernah Gila kita mimpin doa Dia berdiri Dia gak mau didoain Maunya dikualatin Ya Salam Jadi teman-teman Yang melakukan Allah Ini kalau kita pikir-pikir Bener kan? Yang rugi dia kan? Bisa-bisa Tutup semua tuh Majlis Nahdiyin Aswaja NU Tutup semua Jadi Khalas ya Al-Khabar 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 Yang antum denger Apalagi dipotong-potong Saya gak tertarik Dan itu Dan pesannya Saya sampaikan Apakah beliau Menanggapi Dengan baik Saya liat sih Wajahnya menanggapi Dengan baik Cuma apakah beliau Nanti buat video Klarifikasi Walau alam Ya Kita gak tau Dan saya melihat Kalau Pak Politing Gak ada yang adil teman-teman Saya gak pro Ahok Tapi waktu Ahok Minta maaf Nyebar gak videonya? Rocky Gerung bilang Kitab suci itu fiktif Dia minta maaf gak? Gak ada minta maaf Dilaporin gak? Saya juga gak ada urusan Margu Gerung Kita cuma bandingin doang nih Si Ahok cuma ngomong satu ayat Ini mah semua ayatnya Dibilang fiktif Bener gak? Kitab suci Itu fiktif Semuanya dari awal Sampai akhir Dan semua kitab Bukan kitab Al-Quran doang Sarih semua agama Demo tuh Demo yang Sorry Bang Roki Saya tidak bermaksud Memusuhi anda Cuma Cuma memberikan Analog Analog Apa kata beliau? Adab ini Sedikit sekali Yang sanggup Melakukannya Bener ya Sampai sekarang Makanya mungkin Kita yang sedikit itu Amin Amin Antum gak pro Siapa-siapa Tapi bisa menghormati Mungkin Antum gak nyoblos dia Yang sekarang jadi menteri Ya kan? Tapi Antum bisa hormat Kepada kedua-duanya Kalau saya malu Kenapa saya malu? Katanya kan Ustadz Buya Dapat ijazah tarikat Katanya sih gitu Tapi gak bisa Salam itu sodar Menselamatkan Kolbu Dari kebencian Kalah gak Saya sama yang Jadi menteri itu? Kalah gak tuh? Ya kalah jauh Saya gak mau Saya kalah jauh sama dia Ya Dia bisa Dia orang yang bertahun Mau kubrak-kubrak Menjawabkan Betul gak? Tapi dia bisa Memaafkan Dan mau Kemudian Seorang negara Orang yang tulis Dia mau masuk Saya berpikir keras Ya Rob Kayaknya hatiku Lebih keras Dari dia Allah Allah Alhamdulillah Kita gak tau Salam itu sodar Ya kalau Ngaji kita Tersawab Jangan cari kesalahan Orang mulu Ini tanda Gak ada Itikat baik Gak ada Itikat baik Untuk Memajukan Negeri Adanya cuma Itikat Cari kesalahan Orang Yaudah Antum nanti Laporkan Imam Sya'roni Kritik nih Imam Sya'roni Beliau Mengatakan Betul Ini sedikit Sekali yang Makan Jadi jangan Kaget Orang-orang Kayak Antum Nanti gak banyak Gak banyak Yang akan Mau Gak nyoblos Pemimpin Gak suka Sama dia Tapi bisa Menghormati dia Bisa gak begitu Insya Allah Insya Allah Ini nih Coba lihat Guru beliau Sayyidi Ali Al-Khawas Mengatakan Jadi menghormati Pemimpin itu Bukan karena Dia partai A Partai B Menyenangkan diri kita Bukan Gak ada urusan Aduban Ma'Allah Adaban Ma'Allah Karena kita Beradab Kepada Allah Allah Yang mengizinkan Mereka Kalau mau Datang Kepada mereka Kasih Nasihat Bukan Kasih Cacimaki Satu majlis Akan dicabut Nuziatan Hulbarakah Akan dicabut Keberkahannya Jika mulai Membicarakan Ghibah Keburukan Orang Apalagi Keburukan Ulama Dan pemimpin Tolong Tinggalkan Aja Majlis Begitu Ada Majlis Isinya Memburuk Burukan Orang Cacimaki Orang Tinggalkan Itu Majlis Karena Itu Majlis Nuziatan Albarakah Gak ada Lagi Keberkahan Di dalamnya Jadi kita Gak boleh Ngomong Itu Cukup Antung Punya Hubungan Dengan Seseorang Isinya Menggibahkan Orang Bukan Mencari Solusi Tutup Hubungan Itu Ganti Yang Baru Sudah cukup Ya kita Ganti Topik Gitu Aja Maka Kalau Bicarakan Orang Pun Tujuannya Mencari Jalan Keluar Bukan Memperbanyak Masalah Emang Antung Seneng Sahabat Kita Bermasalah Seneng Antung Ada Temen Kita Sedih Bukan Malah Kemudian Kita Seneng Kalau Antung Seneng Fikol Bikas Hay Di Kol Bum Ada Kebencian Ada Heket Kita Gak Pernah Seneng Malah Kita Sedih Sekali Jika Ada Yang Nyebrang Jika Ada Yang Kemudian Malah Menjadi Syak Was Itu Kita Sedih Bukan Mendoakan Keburukan Dia Membicarakan Kamu Jelek Biar Biar Aja Untung Kalau Ke majelisnya Malah Nahabat Itu Desebut Gila Desebut Sombong Desebut Belagu Udah Lengkap Desebut Goblok Juga Pernah Lengkap Saya Makan Semua Kan Yang Ngomongin Saya Kan Nanti Dapat Iqob Setir Selesai Sesuai Dengan Kitab Yang Tadi Orang Itu Di Iqob Diberi Ujian Nama Allah Sesuai Dengan Dia Nyakitin Orang Berapa Gitu Jadi Tolong Kalau Betul Bertasauf Betul Berahlu Sunnah Betul Berash'ariyah Maturidiyah Atau Antum Bersalafiyah Kalau Imam Abu Ja'far Tuhawi Mengatakan Kami Diperintahkan Dimeyakini Bahwa Wajib Mendoakan Para Pemimpin Meskipun Zalim Ya Mendoakan Kebaikan Karena Kalau Mereka Baik Kita Baik Semua Kalau Pemimpin Kita Baik Kita Bisa Buat Majelis Suka-suka Kita Meskipun Antum Nggak nyoblos Dia Antum Nggak nyoblos Karena Nggak ada KTP Lagi Ditol Lagi Ditol Banyak Sekali Ini kalimat Kalimannya Dibaca Sendirilah Makanya Ada Di satu Kuat Yang Saya Lupa Di bagian Mana Halamannya Beliau Mengatakan Saya Sedikit Sekali Melihat Para Sufi Inkar Kepada Umar Antara Minan Kubro Matukulia Kalau disini Kalimatnya Tadi Sudah Kita Klarifikasi Dan Terima kasih Sudah Mengingatkan Jadi Kalau Mau Nesehatin Orang Atau Mau Supaya Ditonton Orang Nggak usahlah Pakai Kalimat Kalimat Yang Begitulah Takutnya Nanti Allah Mengikob Anda Nanti Itu aja Kalau saya Nggak ada Masalah Karena Saya sudah Kenyang Dibilang Orang Subhat Nggak ada Apa-apa Kok Nanti Bilang Ani Subhat Nggak Bilang Sekarang Dari Dari Dulu Saya Awal Saya keluar Dari Kelompok Itu Saya sudah Dibilang Jahmiah Rozitolan Dari Dulu Saya sudah Biasa Disebut Sesat Waktu Saya Belajar Torikoh Saya Disebut Gila Saya Tanya Balik Ada Doktor Gila Saya Tanya Gitu Mengongju Dia Belum Doktor Kan Itu Bukan Sombong Itu Namanya Kabirul Kabirul Alal Butakabir Gaya-gayaan Dikit lah Depan orang Yang sok-sokan Gitu Jadi Kabirul Alal Butakabir Itu Bukan Melawan Orang Sombong Dengan Kesombongan Bukan Mainin Aja Jangan Serius Amat Bukan Sombong Beneran Gak Boleh Sombong Beneran Kabirul Itu Pura-pura Sombong Langkau Gitu Fa'ala Yufailu Jangan Diartiin Kabirul Alal Butakabir Ini Salah Berjadi Orang Sombong Salah Terjemah Belajar Tasib Lagi Baik Kita Halaman Berapa Udah Setengah Sembilan Jadi Ini Kitab Imam Sha'arani Kita Alhamdulillah Di majlis Ini Dan Khatam Di sini Musaib Kita Pernah Menghatamkan Darusunah Tapi Udah Pulau Pali Sini 2018 Tapi Udah Buka Arimat Belum Ya Ini Al-Bahrul Ma'urud Ini Sudah Kata Dan Ini Saya Habis Baca Ini Daun 2016 Itu Mimpi Ulama Ulama Banyak Sekali Jadi Setiap Kali Habis Baca Ini Saya Mimpi Ulama Di Lantai Dua Darusunah Dulu Kalau Tidur Kamar Agak Angker Angker Di Kalo Nggak Dikecek Amma Jin Didatengin Wali Serius Baca Dikit Masih Maju Halaman Dikes Baksa Dikit